Dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta jiwa, Bali saat ini telah memiliki tenaga bidan yang lebih dari cukup. Tidak sedikit dari mereka harus bekerja di luar profesi bidan, karena tidak memanfaatkan peluang kerja sebagai bidan di daerah lain. Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA, menyelipkan peluang kerja yang luas bagi tenaga kerja khususnya di pasar ASEAN. Namun, peluang tersebut belum mampu dimanfaatkan secara maksimal, khususnya oleh tenaga bidan. Pasalnya tenaga bidan yang jumlahnya lebih dari cukup di Bali, hanya terfokus di sejumlah kabupaten kota di Bali. Alasannya adalah agar dekat dengan keluarga. Tidak sedikit dari mereka harus bekerja di luar profesi bidan. Padahal jika mau maju, sebenarnya banyak peluang kerja yang bisa diraih di daerah-daerah dengan jumlah bidan masih minim. Memang seperti yang saya katakan tadi, untuk jumlah bidan di Bali itu kan memang lebih dari cukup. Bidan-bidan bukan hanya, kalau memang bekerja atau tamat terus kemudian bekerja di Bali, tentunya sudah jarang yang bekerja sesuai dengan kompetensinya, karena sudah penuh. Jadi kalau mereka mau, harusnya berani keluar. Jadi ke daerah-daerah yang memang membutuhkan, yang saat ini jumlah bidannya belum mencukupi, seperti Kalimantan, Papua, itu harapan kami. Termianti berharap bidan dapat mengubah pola pikir mereka untuk tidak hanya bergantung pada lapangan kerja di Bali, tetapi juga melirik peluang kerja di luar Bali. Dengan demikian, di era MEA ini, SDM Bali khususnya tenaga bidan tidak menjadi penonton di daerah sendiri.